Pemirsa jangan pernah mengabaikan perundungan terhadap anak karena dampak psikologis terhadap korban ini bisa berakibat fatal. Kasus perundungan kerap terjadi di lingkungan sekolah, maka pihak sekolah juga harus terbuka. Namun faktanya pihak sekolah seringkali menutup kasus perundungan hanya demi nama baik sekolah. Ini adalah suara rintihan seorang siswi pelajar yang baru saja mendapat aksi perundungan dan kekerasan fisik oleh dua siswi lainnya. Ketakutan memuncak hingga korban menghubungi orang tua melalui telepon genggam untuk meminta segera dijemput. Aksi pelaku semakin ganas kepada korban, bahkan seorang teman pelaku merekam aksi kekerasan ini. Video amatir ini viral di media sosial. Polisi pun langsung bergerak mengelidiki kasus ini. Pelaku perundungan merupakan siswi salah satu SMP di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, saksi, korban, orang tua, dan juga pihak sekolah. Para pelaku merupakan anak di bawah umur, sehingga harus didampingi orang tua, penasihat hukum, dan psikolog dalam pemeriksaan. Para biaya ini adalah anak di bawah umur, maksudnya ada pendampingan dari tua, penasihat hukum, dan juga di bagian dari psikolog. Perundungan pada anak tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Baik korban dan pelaku harus mendapatkan pendampingan psikologis. Hukum juga harus diberikan untuk memberikan efek jerat. Seorang siswa kelas 8 di sebuah madrasah tanawiyah negeri di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mengalami luka bakar serius di bagian lengan dan dada setelah ditempel setrika panas oleh temannya. Korban berusia 14 tahun, siswa kelas 8. Menurut wakil kepala sekolah, penganiayaan bermula saat korban dan pelaku tengah sholat maghrib di sekolah. Pelaku yang telah selesai lebih dahulu mencoba bersalaman dengan korban, namun tidak direspon karena korban belum menyelesaikan sholatnya. Rupanya salah faham tersebut berlanjut hingga ke dalam kamar. Tak disangka pelaku tiba-tiba menempelkan setrika panas ke tubuh korban sebanyak tiga kali. Pelaku juga sempat mengancam korban dan teman lainnya yang melihat langsung kejadian tersebut jika mengadu kepada guru. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Betul, disetrika. Menurut pengamatan dan juga pengakuan korban dan juga pelaku, itu ada tiga titik. Pelaku perundungan jika tidak ditindak, akan melakukan aksi yang lebih sadis. Seperti yang terjadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Adelia, seorang siswa SD yang sering menjadi korban perundungan, akhirnya tewas. Aksi perundungan justru diabaikan pihak sekolah. Pelaku yang juga teman sekolah korban kian ganas melakukan aksinya. Diduga pelaku menyiram bensin ke tubuh korban hingga terbakar. Korban menghembuskan nafas terakhir saat dirawat di rumah sakit. Ternyata dia sering dibully sama anak yang sama yang melakukan penyiraman terhadap dia itu. Sering dia dibully seperti ditendang, ditonjok, digampleng kepalanya. Dia sering begitu, cuma dia tidak berani cerita sama orang tua dan kakak-kakaknya. Tapi setelah kejadian itu baru dia cerita. Dan dia pun pernah ngomong sama salah satu gurunya. Ngadu gitu kan, anak ini sering nakal sama dia. Cuma respon gurunya, kamu kan anak perempuan. Kenapa kamu main sama anak laki-laki, kalau perempuan main sama perempuan laki-laki sama laki-laki. Itu kan seharusnya bukan jawaban. Kalau di sekolah itu kita kan sifatnya main sama siapa aja kan terserah. Informasi adanya perundungan kami konfirmasi ke pihak sekolah. Kepada tim sergap, sekolah membantah Adili yang merupakan korban perundungan. Kalau memang ada di buli, tentu kami wali kelas itu tahu ada laporan sama kami, kepala sekolah. Jadi kalau ada pun misalnya ada masalah di sekolah, kami panggil orang tuanya, pasti kami selesekan. Tapi yang ini nak ada di buli. Maraknya aksi perundungan di kalangan sekolah harus menjadi perhatian. Para orang tua harus mengetahui betul bagaimana ciri anak yang sudah menjadi korban perundungan. Cuma ciri-cirinya yang biasanya terjadi adalah anak tersebut mulai berubah moodnya. Dari yang tadinya positif jadi lebih banyak negatif. Punya kecenderungan menarik diri dari lingkungan. Kadang-kadang disertai dengan masalah fisik. Jadi ada psikosomatisnya. Karena kan dia nahan perasaan, nahan ematis. Jadi psikosomatis itu penyakit fisik yang timbul karena penyebab dari psikis atau psikologis. Dan bentuknya umum kayak sakit mah, nanti dia asam lambungnya naik, nanti dia mengeluh suka pusing. Selain anak, orang tua korban perundungan juga memiliki beban moral. Baik ayah atau ibu korban buli harus dapat bekerja keras membangun kembali mental anak. Tak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Lantas bagaimana caranya? Lakukanlah hal-hal yang memang bisa membuat anak kita mentalnya membaik dengan mereka rasanya percaya lagi sama kemampuan mereka. Fokuskan pada hal-hal yang anak-anak kita positif. Jadi misalnya dia punya prestasi yang baik sebetulnya oke di situ. Dia jago gambar ya di situ. Dia jago main musik yang itu kita support. Jadi membantu anak membuat dia punya ingatan yang seimbang antara kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dan kejadian-kejadian yang menyenangkan dalam hidupnya. Memberantas perundungan harus dimulai dari lingkungan sekitar kita. Jangan pernah abai terhadap aksi perundungan. Pihak sekolah juga harus terbuka jika terjadi perundungan. Bukan malah menutup kasus perundungan hanya demi nama baik sekolah. Tim Liputan Sergap Investigasi melaporkan. Perundungan bukan hanya berdampak pada anak tapi juga orang tua korban. Selain perlu waktu yang tidak sebentar, orang tua korban perundungan ini harus punya cara tepat untuk bisa kembali membangkitkan mental anak. Berikut kisah perjuangan seorang ibu yang anaknya jadi korban perundungan di sekolah. Baik Cak, gimana sih cerita awal mula mbak tahu bahwa kedua anak mbak ini menjadi korban perundungan atau bullying? Pada saat mereka belajar di luar itu teman-temannya ada salah satu temannya itu ngajak gini. Ayo yuk udah yuk udah yuk udah yuk udah selesai yuk kita keluar dari kebun. Karena tangan anak saya itu kejepit pagar. Kejepit pagar yang terbuat dari bambu ya itu hanya terbuat dari bambu tapi menurut saya itu sakit. Dan anak saya juga, mama tangan aku sakit. Kenapa? Kejepit pintu. Kejepit siapa? Si A. Artinya sengaja ya seperti itu ya mbak? Benar, sengaja. Nah itu hanya bukan hanya secara fisik ya, secara verbal juga ada. Setelah mengalami perundungan, apa langkah yang diambil ibu dan juga suami? Apakah sampai memindahkan sekolah anak atau yang lainnya? Kalau si kakak waktu kelas 1 SD itu setelah mengalami perundungan selama 1 tahun, itu akhirnya di kelas 2 saya pindahin ke Jakarta. Dengan harapan? Dengan harapan tidak terjadi lagi. Ternyata tidak terjadi hanya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun. Di kelas 4 itu dia mengalami hal yang sama. Dan lebih parahnya lagi, perundungan itu bukan hanya bully itu ya, bukan hanya dari siswa sendiri. Jadi kadang bisa datang dari pihak oknum guru. Pelaku ini atau yang membuli anak ibu ini apakah mendapat sanksi atau seperti apa? Kalau sejauh ini tidak ada sanksi ya, kalau untuk anak-anak, untuk anak SD itu tidak ada sanksi mbak. Karena menurut guru namanya anak-anak dan mereka hanya bercanda. Apa saja bentuk bullying yang diterima kedua anak ibu semasa sekolah di sekolah dasar? Verbal ya, yang jelas tuh. Yang kedua itu yang mereka itu terangan kejepit. Lagi main, olahraga itu didorong. Dengan alasan tidak sengaja. Itu untuk tingkat SD. Nah, kalau di tingkat SMP juga bully-nya lebih melebihi dari tingkat SD. Dan itu dialami juga oleh anak ibu? Dan itu dialami oleh si adik. Seperti apa ceritanya? Jadi, ada salah satu temannya merasa kehilangan handphone di kelas. Dan dilakukan penggeledahan dua kali. Dengan posisi ada wali kelas di kelas. Pada saat digeledah, itu tidak ditemukan HP. Tapi begitu si adik masuk, buka tas itu HP jatuh dari tasnya. Dan si adik kaget. Loh, kok bisa ada di tas saya? Tadi kan tidak ada. Begitu digeledah itu tidak ada. Kenapa ini kok bisa ada? Dan muncullah itu ada omongan dari salah satu temannya. Ketua kelas kok mencuri? Itu yang membuat mental anak saya down. Down sekali. Dan pulang dia itu tidak bercerita. Cuma sampai rumah dia uring-uringnya. Saya tanya kenapa? Baru dia bercerita semuanya. Besoknya saya langsung ke sekolah menghadap ke wali kelas. Saya tanya, Pak ada kejadian seperti ini? Oh iya ada, Bu. Tapi itu sudah kita anggap selesai. Itu menurut Bapak selesai. Menurut saya tidak selesai. Karena tidak ditemukan pelakunya siapa yang memasukkan HP itu ke tas anak saya. Karena nanti image anak saya itu di angkatan itu adalah dia seorang pencuri. Saya tidak mau. Lalu bagaimana sih sebenarnya peran ayah dan ibu ketika anaknya mengalami perundungan? Sebenarnya kalau kita melihat perubahan anak kita ya. Kan kita tahu ya anak kita biasanya yang ceria, yang banyak ngobrol, atau apa aktif gitu. Kalau dia tiba-tiba pulang dengan marah-marah, emosinya tidak stabil. Itu kita sudah harus banyak nanya gitu loh ada apa. Intinya sih komunikasi.